4 tahun yang lalu saya meninggalkan zona nyaman saya dan memutuskan untuk pergi ke kota Mataram atau Lombok yang pada saat itu saya hanya kenal satu orang yaitu teman saya bernama Pak Arief. Pak Arief adalah seorang klien saya di pekerjaan saya yang lama dan saya datang ke Mataram mengunjungi dia dan keluarganya dengan sebuah harapan untuk dia bisa bergabung bersama saya membangun sebuah bisnis financial security yaitu untuk membangun keamanan finansial yang aman dan mapan. Dan dengan produk asuransi alias lah akhirnya Pak Arief membeli polis dari saya dengan premi 1 juta dan pada saat itu mengambil manfaat cacat tetap total, sakit kritis, manfaat warisan senilai ratusan juta rupiah. Saya bersyukur banget pada saat itu Pak Arief percaya kepada saya yang baru ketemu juga pertama kali dan Pak Arief believe tentang the beauty of insurance product Pak Arief believe akan the beauty of insurance business dan Pak Arief terus bersetia membayar polis asuransinya sampai 5 tahun lamanya. Apa ada ya tahun lalu ketika lebaran hari pertama Pak Arief mengirimkan whatsapp kepada saya dan mengabarkan bahwa dia terkena sakit jantung tanpa ada tanda-tanda Bapak Ibu, tanpa ada simptom benar-benar hari pertama lebaran terasa sesak nafas dan kemudian dibawa ke rumah sakit dan dokter menyatakan harus mengadakan pemasangan ring untuk membuka penyumbatan-penyumbatan yang terjadi. Beberapa bulan setelah pemasangan ring, ternyata kondisi Pak Arief tidak membaik. Pak Arief tidak bisa berjalan dan sampai akhirnya selama satu tahun beliau mengadakan terapi terhadap dirinya sendiri dan tetap tidak bisa berjalan hingga sekarang. Pak Arief kemudian kehilangan income karena situasi penyakit kritis yang dia derita dan pada bulan lalu saya membantu mencairkan klaim Pak Arief senilai ratusan juta rupiah untuk klaim cacat tetap total yang dideritanya. Akibat sakit kritis yang kemudian berlanjut berakibat pada cacat tetap total. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang paling saya syukuri dalam hidup ini adalah saya tidak pernah menyesal mengunjungi kota Mataram atau Lombok untuk bertemu dengan Pak Arief pada saat itu. Meskipun saya pada saat memberangkat ada ketakutan, ada keraguan, kota yang saya baru pertama kali kunjungi, apakah Pak Arief juga akan menerima saya dengan baik. Tapi saya bersyukur bahwa saya mengalahkan rasa takut saya, rasa nyaman saya dan saya mengunjungi ke satu kota kecil dan ternyata di sana Tuhan berencana lain, Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Arief dan ternyata apa yang saya sharingkan pada hari itu, itulah yang menjadi penyelamat hidup Pak Arief di beberapa tahun kemudian. Istri Pak Arief tidak bekerja, anak-anaknya masih kecil-kecil dan lewat uang klaim asuransi itulah keluarga Pak Arief bisa melanjutkan kehidupan seperti biasa. Pak Arief sekarang masih tahap pemulihan dan saya doakan agar Pak Arief lekas pulih secepat-cepatnya Tuhan memberkati proses penyembuhannya dan bisa kembali beraktifitas seperti sediakala. Teman-teman, inilah esensi menjadi seorang life changer. Ketika orang lain tertimpa musibah, kita datang kepada mereka menjadi penyelamat, menjadi hero buat keluarga mereka, untuk keluarga mereka benar-benar bisa melanjutkan kehidupan. Jika saya tidak pernah memutuskan untuk pergi ke kota Mataram, maka pada hari itu mungkin akan lain ceritanya. Pak Arief juga jika tidak percaya pada saya dan tidak bersetia untuk membayar premi asuransi, mungkin hari ini kondisinya juga akan lain. Keluarganya akan kesusahan dalam melanjutkan kehidupan sebagaimana normalnya. Saya doakan agar Pak Arief lekas pulih dari sakitnya dan Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan apa-apa ya, saya juga tidak pernah bernama sampai usia 40-an tahun, saya tidak pernah bernama. Kemudian pada pertengahan Mei 2019 kemarin, saya merasakan nyeri di dada dan langsung berolah ke dokter, ke rumah sakit dan oleh dokter, di diagnosa saya jantung koroner dan harus dilakukan tindakan berupa pemasangan ring. Ya, karena sudah 75 persen penyumbatannya. Syukurnya saya seluruh biaya tindakan oleh dokter maupun biaya rawat minat, itu semua di cover oleh Aliam. Itu saya sangat syukuri. Bahkan saya karena menderita salah satu penyakit kategori kritis oleh Aliam itu, sehingga saya dikenakan juga pembebasan premi sampai usia 65 tahun. Belakangan saya juga di diagnosa minatis transversal, sehingga seperti inilah kondisinya, tidak ada yang menginginkan seperti itu, karena pikiran juga merasa terbebani. Dan kita juga berpikir masalah pembiayaan, itu sangat berat bagi saya dan keluarga, karena tidak bisa beraktifitas mencari nafkah, sehingga alians juga menyetujui klaim saya yang terakhir. Aliam juga, nilainya juga ratusan juta ya, kurang lebihnya. Persisnya 200 juta. Saya sangat bersyukur, ternyata klaim disitu disetujui oleh alians. Saya sangat senang oleh alians, karena prosesnya juga cepat ya, kurang dari dua minggu. Kurang dari dua minggu. Bahkan tim alians juga malah menghubungi saya untuk kelengkapan dokumen yang harus saya siapkan. Karena memang alians cukup peduli dengan nasabahnya ya, saya kira seperti itu. Dan karena alians, saya menjadi tenang dan bisa melanjutkan kehidupan bersama keluarga saya dengan adanya klaim disitu. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Christine sebagai agen saya di alians yang telah banyak sekali membantu dan memperhatikan saya dan keluarga sejak menjadi nasabah di alians. Khususnya dalam proses pendairan klaim yang sangat membantu keluarga saya. Jadi, sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Christine dan terima kasih kepada alians. Semoga apa yang telah diberikan alians untuk saya bisa bermanfaat bersama keluarga saya untuk melanjutkan kehidupan saya ke depan. Terima kasih alians. Terima kasih. Terima kasih.